Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Ziz Raden sebelum lanjut ke pokok pembahasan teman-teman saya ingatkan untuk subscribe like comment and share dan langsung saja kita ke video-nya Oke teman-teman banyak yang belum tahu dari teman-teman ya masih tanya-tanya lewat WA ke saya cuman cara memindahkan file dari HP ke flashdisk teman-teman flashdisk untuk keyboard yang pertama pertanyaannya apakah bisa mas download lewat HP bisa jawabannya bisa kalau dari HP bisa diistrak bisa apakah dari HP langsung ke flashdisk file-nya dipindah langsung ke flashdisk apakah bisa bisa jawabannya bisa nah tentunya tergantung dengan HP-nya juga apa sudah support dengan namanya OTG atau belum nah gitu ya jadi teman-teman kalau sudah download file style atau YEP atau PPI teman-teman kalau menggunakan HP teman-teman mempersiapkan OTG bentuknya seperti ini nah seperti ini teman-teman seperti ini ya atau seperti ini bentuknya banyak sekali beli saja di counter HP itu banyak sekali kalau enggak di counter laptop laptop atau komputer itu banyak sekali Hai yang ini saya beli 25.000 yang ini 15.000 Hai ada juga yang 10.000 dan 5.000 itu gampang banyak-banyak sekali nah Hai teman-teman tinggal memasukkan flashdisk Hai Hai seperti ini teman-teman oke Hai nah teman-teman butuh seperti ini Hai tinggal dimasukkan flashdisk Hai Hai nah bentuknya akan seperti ini Hai nah teman-teman 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 tinggal masukkan ke HP HP sini nah nah Hai di sini nanti sudah nampak eh eh gambar USB di pojok ini tapi nanti tergantung HP nya juga ya pokoknya Hai teman-teman tinggal ke file Hai nah ke file-file mana saja misalnya eh di mana tadi teman-teman nyimpennya Hai misalnya kita mau ke ini ya Hai nah ini bisa ini bisa dipindahkan bisa disalin disalin artinya di copy nah misalnya salin terus disini nampak seperti ini ada penyimpanan internal kartu SD dan penyimpanan USB tinggal seperti ini teman-teman bisa buat folder tersendiri atau langsung saja bisa langsung saja sudah tadi sudah disini Hai nah ini tak ini ini mat teman-teman tapi yang kita salin Hai seperti itu aja teman-teman Nah setelah itu kita keluar Hai nah file yang hasil teman-teman download itu sudah ada di flashdisk ini tinggal dimasukkan ke keyboard nanti sudah nampak di keyboard Hai seperti itu teman-teman Hai nah semoga teman-teman paham bisa beli seperti ini di counter hai 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 Oke Oke teman-teman semoga itu membantu teman-teman yang belum paham ya bisa setelah setelah download di YouTube download style atau PPI atau YP atau file-file yang lainnya itu bisa saja caranya sama seperti itu jadi dari HP bisa langsung ke flashdisk nggak usah bingung-bingung eh ada yang bertanya juga kalau download itu nanti harus pakai PC domas kalau mindahinnya atau dan lain sebagainya pokoknya intinya seperti itu dan saya yakin HP HP zaman sekarang itu sudah support ke OTG semua mungkin kalau adalah yang 112 belum support otg tapi kebanyakan sudah support otg semuanya dan otg sendiri ada dua macam nanti otg biasa dan otg tipe C nanti tergantung teman-teman HPnya udah tipe C atau masih biasa seperti temen-temen Oke semoga membantu silahkan download file-file dari channel jahisragen file-file style YFP PPI banyak sekali silahkan di download silahkan kalau sudah di download di ekstrak terus pindahkan ke flashdisk lewat HP sudah di download nanti saya juga akan ngasih tutorial bagaimana caranya untuk mengekstrak file yang sudah di download di video selanjutnya teman-teman ya seperti itu saja terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like comment and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih